oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengamankan akun freefire yang login Facebook nah biasanya teman-teman yang membeli akun freefire ini kadang kebingung dalam mengamankan akun tersebut nah di video tutorial kali ini saya akan memberikan cara untuk mengamankan akun freefire yang login pada Facebook Oke untuk tutorialnya kita simak baik-baik langkah pertama jelas kita masuk di akun Facebook di sini saya punya akun Facebook contoh akun Facebook yang saya akan buat tutorial dan akan diamankan akunnya kita masuk di akun Facebooknya dan kita klik ke password sebelumnya password dari orang yang kita beli sebelumnya kita masukkan passwordnya nah kemudian setelah kita masuk langkah yang pertama teman-teman klik tanda titik kita yang ada di pojok kanan atas karena ada tanda titik kita kita klik aja lain kita scroll ke bawah silakan teman-teman klik menu pengaturan dan privasi nah pada menu pengaturan dan privasi sini teman-teman silakan klik pintasan privasi nah pada menu pintasan privasi silakan teman-teman scroll ke bawah dan langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah mengubah kata sandi sebelumnya agar aman terlebih dahulu silakan teman-teman ubah kata sandi sebelumnya masukkan kata sandi yang sebelumnya tadi teman-teman masuk nah kemudian masukkan kata sandi yang akan teman-teman ganti nah pastikan kata sandi yang teman-teman ganti itu benar-benar karakternya itu aman nah bisa kita tetap angka-angka atau simbol-simbol tertentu kemudian disertakan huruf kapital selanjutnya kita simpan perubahan disini sudah berhasil kita melakukan perubahan kata sandi langkah selanjutnya teman-teman silakan melakukan penjauhan perangkat lain agar perangkat-perangkat yang sebelumnya masuk ke akun teman-teman itu bisa keluar semuanya nah disini terdapat banyak sekali perangkat yang login ke akun ini sehingga kita perlu untuk melock out atau keluar dari perangkat perangkat ini yang tidak dikenal sebut agar tidak bisa login kembali ini banyak sekali yang teman-teman silakan teman-teman bisa di log out semuanya oke kita log out disini keluarkan dari semua sesi ya keluarkan dari semua sesi nah tindakan ini akan mengeluarkan Anda dari semua perangkat tempat Anda sudah masuk saat ini teman-teman disini klik aja keluar oke ini udah berhasil Nah silakan teman-teman kembali di menu yang tadi yang sebelumnya kembali ini udah keluar di semua perangkat tadi Nah lalu langkah berikutnya teman-teman silakan eh klik perbaruan informasi pribadi anda nah disini pada menu informasi teman-teman eh klik aja info kontak nah disini terdapat nomor-nomor yang sebelumnya terikat atau terkait pada akun seperti ini langkah selanjutnya teman-teman adalah menambahkan nomor telepon jadi jangan langsung menghapus nomornya ya agar teman-teman itu masih bisa masuk jadi eh langkah pertama teman-teman silakan menambah nomor telepon teman-teman Nah kita tambahkan nomor teleponnya di sini ini sudah ditambahkan nomor teleponnya kita klik lanjutkan dengan teman-teman mengganti nomor ini maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi SMS apabila ada yang masuk login ke akun Anda nah oke kita lanjutkan saja nah pesan teks aktif nomor telepon anda telah ditambahkan ke akun anda kita klik tutup nah disini ada dua nomor telepon nah selanjutnya teman-teman bisa menghapus nomor telepon sebelumnya ini kita hapus nah disini ada keterangan nomor ponsel anda membantu menjaga akun anda tetap aman jika anda menghapus nomor telepon anda dari Facebook Anda mungkin tidak akan dapat mereset kata sandi anda jika diperlukan jadi nomor ini sudah tidak bisa mereset ulang kata sandinya nah kita hapus saja nomornya setujuin selanjutnya teman-teman silakan masukkan kata sandi baru teman-teman yang tadi diganti kita masukkan kata sandi barunya yang tadi nah kemudian kita hapus aja nomor teleponnya kita hapus saja perubahan anda tidak dapat disimpan kita oke saja nah disini sudah hilang ya nomor teleponnya sudah sudah hilang ganti dengan nomor telepon kita kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa menambahkan email teman-teman kita masukkan saja emailnya disini kita klik tambahkan email nah disini email baru telah tersimpan jadi disini akun teman-teman sudah aman nomor teleponnya sudah diganti dan juga ditambahkan email teman-teman jadi apabila ada orang yang login secara tidak dikenal maka akan ada notifikasi di email maupun di nomor telepon teman-teman Oke cukup sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan mudah-mudahan akun teman-teman bisa diamankan sehingga tidak kena HP atau kena kembali apabila teman-teman suka dengan video ini dan bermanfaat silakan teman-teman subscribe kemudian tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui video-video terbaru dari kami dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati